Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,17 persen pada kuartal 2 tahun 2023. Menko Perekonomian Elangga Hartarto mengatakan capaian tersebut menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu di atas 5 persen secara 7 triwulan berturut-turut. Menurutnya Indonesia kembali menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas dengan pendapatan per kapita 4.580 dolar AS. Dirinya berharap di akhir 2024 pendapatan per kapita Indonesia bisa mencapai 5.500 dolar AS. Elangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat kuat dengan inflasi yang terkendali di saat beberapa negara lain seperti Vietnam, Amerika Serikat, Singapura, bahkan Jerman mengalami kontraksi. Sehingga fundamental ekonomi Indonesia masih solid sebab hanya di bawah Cina sebesar 6,3 persen atau Uzbekistan yang sebesar 5,6 persen.